Akan kita dengarkan kini Audio Tune Lovers bab 50 masih dalam Sang Pewaris Tunggal yang berjudul Utusan Yang Mulia Dion. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli bersama-sama mari kita simak dan dengarkan Enjoy Listening. Dia adalah Govan Brandy, saudara sepupu jauh dari Brandy Leo, ketua gangster yang sudah tuan kaklukkan tapi berlainan kakek, jawab Rams jelas dan tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian dia menjelaskan kembali tentang si Govan itu. Buyutnya adalah orang yang sama yaitu Govan Arion Brandy, seorang kaipan besar pada masanya dulu, pujarnya. Darah penguasa Govan menurun dari kakek buyutnya sendiri, tapi sayangnya sifat baik dari buyutnya tidak menurun padanya. Sedangkan Brandy Leo memilih pekerjaannya sebagai seorang gangster jalanan hingga naik menjadi ketuanya sampai saat ini. Ucap Rams panjang lebar, Dion yang mendengar penjelasan tersebut sudah memahaminya dengan baik. Lalu dia berkata, ada kemungkinan tukang kukul si Govan itu adalah anak buah Brandy sendiri. Jawabnya, benar tuan muda, jawab Rams singkat. Tidak mau berlama-lama larut dalam masalah itu, Dion segera memberi instruksi kepada bawahannya. Bawa Brandy brengsek itu kemari saat ini juga. Ucapnya tegas, siap laksanakan tuan muda, jawab Arion, Hans, Leon, Robin, dan Burgon serempak, begitu juga yang lain. Dion untuk sesaat terkesima, begitu melihat betapa patuhnya orang-orang kuat tersebut terhadap perintahnya. Di dalam hatinya membatin, begini ternyata penampilan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Kapan saja dia membutuhkan sesuatu, hanya tinggal perintah, maka orang-orangnya akan dengan sukarela atau terpaksa datang melaksanakan perintah tersebut. Setelah tersadar dari lamunannya, Dion kembali memberikan instruksi yang cukup jelas kepada salah satu anak buahnya. Burgon, sebar orang-orangmu untuk menemukan keberadaan pemilik tanah ini dan bawa dia ke sini hari ini juga. Baik, tuan muda, jawab Burgon sambil membungkuk. Kemudian dia meminta izin untuk melaksanakan perintah tersebut diiringi oleh 20 anak buahnya dengan menaiki tiga mobil mewah untuk menuju kota S. Tunggu, ucap Dion tiba-tiba menghentikan langkah mereka untuk memasuki mobil. Baru saja Rams menemukan titik koordinat keberadaan pemilik tanah ini, jangan gunakan mobil ke sana, itu akan memakan waktu yang lama. Tapi gunakan dua helikopter super puma perusahaan untuk menjemput si Tiger itu. Aku akan menghubungi Iivori untuk meminta izin kepada kakekku atas penggunaan dua helikopter tersebut. Ujarnya merendah, tak mau meminta izin langsung kepada Tuan Takrabirawa kakeknya. Siap laksanakan tuan muda, jawab Burgon patuh dan menunggu instruksi selanjutnya. Kau akan didampingi oleh Hans, Robin dan Leon ke sana, jadi kerjakan tugasmu tanpa ada kesalahan sedikitpun nanti. Sedangkan untuk Iron dan yang lain tetap disini untuk mendampingiku, tugas untuk menjemput si Brandy itu aku serahkan kepada bawahanmu saja. Dan untuk kalian Rams dan Xio Lung persiapkan surat-surat yang diperlukan untuk pembelian tanah ini. Aku tidak mau ada kendala sedikitpun nantinya. Siap laksanakan tuan muda, jawab mereka mantap secara serempak. Ram si otak jenius kemanapun dia pergi tetap membawa komputer portable miliknya. Jadi kapan saja tenaganya dibutuhkan, perangkat itu telah tersedia saat itu juga. Sebagai seorang yang dijuluki si otak jenius, tentu saja dia adalah seorang hacker yang sangat handal. Bahkan posisinya mungkin menempati urutan pertama di dunia. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi dia tetap membawa komputer portable lipatnya yang sangat canggih karena ukurannya hanya sebesar handphone biasa. Tapi begitu dibuka akan menampilkan layar hologram yang sangat besar. Dari layar hologram itulah, Ram selalu mengerjakan tugasnya sebagai seorang peretas atau hacker yang mumpuni di saat ini. Dengan cekatan dan hati-hati dia melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya untuk mempersiapkan segera sesuatu yang dibutuhkan demi kelancaran proses transaksi yang tidak lama lagi akan terjadi. Setelah semua instruksi selesai diberikan, Dion memutuskan untuk berkeliling dan meninjau seluruh areal bekas pabrik itu didampingi oleh Iron dan anak buah yang lain. Sementara Rams dan Xio Lung sedang sibuk mengerjakan tugasnya. Mereka di sana tidak sendiri tetapi tetap dikawal oleh orang-orang Iron. Sedangkan Burgon, Hans, Leon dan Robin berikut 20 anak pengawalnya. Orang pengawal saat ini sedang mengudara dengan menggunakan dua helikopter Super Puma menuju ke kota S tempat tinggal di mana Tiger berada. Dua helikopter Super Puma tersebut bisa mengudara setelah mendapat izin dari otoritas setempat, walaupun hanya sebagai basa-basi saja. Sedangkan tempat yang dituju adalah sebuah kota kecil dengan desa-desanya yang subur dan makmur. Topografinya terdiri dari puluhan perbukitan dan hamparan daratan rendah, dataran rendah, cocok untuk areal perkebunan dan persawahan. Dua helikopter Super Puma meraung-raung di udara melintasi daerah perbukitan dan persawahan menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Krams, si otak jenius. Hanya membutuhkan waktu sekitar 17 menit, dua helikopter tersebut sudah mendarat di sebuah lapangan sepak bola bersebelahan dengan areal persawahan yang cukup luas. Sebelum dua helikopter Super Puma tersebut mengudara, I-4I sudah menghubungi otoritas setempat di kota S untuk meminta izin mendaratkan dua helikopternya di sebuah desa di mana Tiger berada. Kedatangan dua helikopter Super Puma yang cukup besar itu tentu saja membuat kehebohan di desa tersebut. Maka berbondong-bondonglah orang desa datang untuk melihat siapa gerangan tamu agung yang datang ke desanya itu dengan menggunakan dua helikopter besar. Setelah mesin helikopter dimatikan, pintu-pintunya segera terbuka dan keluarlah puluhan orang dari dalamnya kecuali pilot, co-pilot, kru, dan petugas kabinnya. Untuk diketahui bersama, helikopter Super Puma yang mereka gunakan tadi adalah jenis helikopter Airbus H-225 seharga 27 juta dolar Amerika dengan jarak tempuh sejauh 857 km sekali isi bahan bakar. Dan kecepatan jelajahnya sekitar 275,5 km per jam. Bisa membawa penumpang sebanyak 24 orang ditambah dengan satu orang pilot dan satu orang co-pilot serta dua kru dan dua petugas kabin. Jadi, dengan membawa dua helikopter tersebut, kabin penumpangnya masih banyak yang belum terisi dan terlihat lapang. Burgon, Hans, Leon, dan Robin dan puluhan pengawal yang baru saja keluar dari dalam helikopter mendapat sambutan yang sangat meriah dari orang-orang desa. Termasuk juga kepala desa berikut aparatul sipirnya. aparatul sipirnya. Tak lama kemudian datang empat buah mobil khusus penumpang yang berisi beberapa orang petugas keamanan dari distrik yang membawai desa tersebut. Di dalam rombongan itu terdapat juga kepala distrik juga bawahannya yang lain. Termasuk beberapa orang penting distrik tersebut. Mereka khusus datang untuk menyambut kedatangan rombongan yang diutus oleh Dion. Karena mereka telah mendapatkan informasi dari Ivory, orang yang sangat mereka kenal dan hormati selama ini. Oleh karena itu, setelah mendapat pemberitahuan dari Ivory, kepala distrik segera menghubungi orang-orang penting distrik tersebut berikut dengan kepala desanya. Setelah semuanya berkumpul dengan tergesa-gesa, mereka menuju ke arah desa yang akan dituju oleh orang-orang utusan Dion. Setelah sampai di sana, mereka bergegas berjalan menuju ke arah rombongan tersebut sambil memberi penghormatan kepada mereka. Layaknya sikap yang ditunjukkan kepada orang besar. Hans, Burgon, Leon, dan Robin tercengang ketika mendapat sambutan yang cukup meriah itu. Mereka tidak menyangka akan mendapat sambutan yang begitu antusias dari masyarakat desa tersebut. Berikut dengan kepala distrik dan orang-orang penting di dalamnya. Karena mereka telah mendapatkan penghormatan yang begitu tulus dari orang-orang penting distrik tersebut, maka mau tidak mau, keempatnya juga membalas penghormatan itu dan bersikap ramah kepada semua orang. Kepala distrik berumur kisaran 30 tahunan didampingi oleh orang-orang yang datang mendekati rombongan tersebut, kemudian bertanya, ada gerangan apakah tuan-tuan utusan yang mulia datang ke desa terpencil ini? Ucapnya sopan dan hati-hati. Burgon yang menjadi ketua rombongan maju selangkah untuk menjawab pertanyaan dari kepala distrik tersebut. Kami diutus untuk menemui tuan Tiger yang katanya pindah dan menetap di desa ini untuk dibawa ke kota D dan dipertemukan dengan tuan muda Tani. Jawab Burgon tegas dan jelas. Kepala distrik spontan melihat kepada orang yang memimpin desa tersebut, dia ingin memastikan apakah orang yang sedang dicari oleh rombongan tersebut memang berada di desa ini. Kepala desa yang ditatap oleh kepala distrik atasannya itu paham dan menganggu kemudian berkata, kebetulan orang yang sedang tuan-tuan cari memang ada di desa kami. Ucap kepala desa sedikit ragu kemudian melanjutkan berkata, dia dulunya dikabarkan adalah seorang taipan besar yang menguasai banyak perusahaan di kota B. Tapi sekarang dia telah bangkrut dan pindah serta menetap di desa ini bersama dengan dua orang anaknya sebagai petani. Ujarnya panjang lebar. Tapi kalau kami boleh tahu, ada keperluan apakah tuan-tuan ingin menemuinya? Etty Sulis Tiawati akan segera kembali membacakan bab berikutnya, Audio Tune Lovers. Please wait for me, don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audio Tune.